Intro Balai adalah penamaan pada pasar rakyat yang menyediakan kebutuhan pokok mereka terselenggara sekali sepekan. Istilah balai ini merupakan istilah masyarakat pesisiran yang berada di pantai barat Pulau Sumatera khususnya Pariaman. Balai Kuretaji terletak arah selatan dari pusat kota Pariaman merupakan satu-satunya balai yang berada di dalam kota sesuai dengan pemekaran wilayah dari Kabupaten Padang Pariaman. Balai Kuretaji terselenggara pada hari Senin tetapi pada hari biasa tetap ada yang berjualan di pasar ini. Pada bulan Ramadan setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir ini, Balai Kuretaji semakin mempertikup dirinya sebagai salah satu sentra penyediaan makanan dan minuman untuk berbuka puasa dengan aneka makanan tradisional dan makanan yang disukai oleh banyak masyarakat. Halo sahabat Youtube dan dusana-dusana, kali ini pada petang hari ini setelah 16 hari menghadapi bulan Ramadan. Ini adalah hari ke-16 dan saat ini saya berada di Balai Kuretaji. Jadi para sahabat Youtube dan dusana-dusana ikuti konten ini sampai akhir. kekunjungan saya ke Balai Kuretaji pada petang hari tentang lapak penjual kegema pabukuan yang ada setiap bulan Ramadan. Oke, sahabat Youtube dan dusana-dusana. Akhirnya pada hari ke-16 bulan Ramadan saya dapat berkunjung ke Balai Kuretaji sesuai dengan banyak request yang datang kepada saya, terutama mereka para dunsana-dusana sahabat-sahabat Youtube yang berada di perantauan. Hari ini saya ingin eksplor suasana dan kegiatan yang ada di Balai Kuretaji pada petang hari. Kedatangan saya lebih awal menjelang berbuka puasa. Pada saat ini cuaca sedikit mendung tapi tidak menyurutkan masyarakat Balai Kuretaji dan sekitarnya untuk berdatangan mencari makanan untuk berbuka puasa. Walaupun tidak ramai dan bertumpuk, tapi para pengunjung datang silih berganti. Ini menunjukkan Balai Kuretaji adalah pusat di mana kebutuhan masyarakat sangat penting di sini. Sahabat Youtube dan dusana-dusana, inilah wajah Balai Kuretaji pada hari ini. Masih dapat kita jumpai bangunan-bangunan lama yang merupakan identitas atau penanda dari keberadaan sebuah Balai yang telah lama perjalanannya dalam menghidupi dan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat merupakan pusat perekonomian yang ada di daerah. Pada saat bulan Ramadhan ini, di sekitar Monumen 17 Agustus yang terdapat di depan pelataran Balai Kuretaji ini, berkumpul para pedagang makanan dan minuman. Mereka semuanya tentu sudah berpengalaman dalam menyediakan makanan dan minuman. tidak hanya rasa yang enak, bentuk yang mengundang selera, tapi juga kesediaan melayani para pengunjung yang datang untuk berbelanja. sahabat YouTube dan dusana-dusana, saya berkesempatan berkeliling dari meja ke meja para pedagang dan dari dusana-dusana kita di Balai Kuretaji ini pada petang hari ini. ini terdapat ada makanan khas daerah sate biyaman di mana di luar di daerah rentau dikenal juga dengan sate padang. jadi selain peryaman, ada juga sate yang datang dari sate darek atau yang dikenal juga oleh orang adalah sate padang panjang. tapi di luar Sumatera Barat, mereka dikenal sebagai sate padang. di Balai Kuretaji ini, selain sate tadi, ada terdapat dagangan berupa salabule. salabule ini adalah pelangganan spesifik orang biyaman. selain salabule, juga ada yang menyediakan ketupek lama di mana ketupek dengan berpahan beras dimasak dengan santan sehingga santannya bergempal-gempal berbentuk lemak. jadi karena ada lemak, makannya ketupek ini dinamakan ketupek lama tapi bisa menjadi embigu, artinya makanan yang enak selain bentuknya yang berlema. sahabat youtube dan dosanak dosanak, ada juga saya lihat makanan berupa sari kayu dan makanan-makanan ringan yang jarang-jarang kita jumpai di dalam kesehatan. pada saat bulan ramadhan ini, makanan-makanan yang sulit untuk didapatkan ternyata dapat hadir di lapak-lapak pembukuan salah satunya yang ada di Balai Kuretaji ini. bagi penyuka masakan kulit kambiang saya lihat di lapak pembukuan yang ada di Balai Kuretaji ini ada tersedia masakan kulit kambiang ini luar biasa para sahabat youtube dan dosanak dosanak tentu saja kehadiran kulit kambiang adalah sesuatu yang spesifik makanan dan minuman seperti yang diadakan di lapak-lapak ini saya selalu singgahi makanan dan minuman spesifik daerah Alhamdulillah para pedagangnya yang merupakan dosanak-dosanak kita memberikan komunikasi yang baik dengan saya dan mereka Alhamdulillah senang menerima keberadaan saya untuk merekam video karena mereka tahu betapa pentingnya sekarang suatu publikasi yang dapat meningkatkan keramaian terutama untuk kawasan Balai Kuretaji ini para sahabat youtube dan dosanak adalah salah pulih makanan ciri khas pariaman disajikan dengan hangat itu baru saja keluar dari penggorengan disini ada ketupet lama ada salah pulih dan yang bersifat goreng-gorengan ada juga ada ada juga ada juga pergedel yang terbuat dari bahan kentang ada juga bakwan ada goreng tahu sahabat youtube dan dosanak-dosanak saya meneruskan kemeja berikutnya ini ada cindua bareng yang ada rasa pandannya hijau nanti diberi santan kelapa meja ini cukup variatif dan mengundang para pengunjung cukup sibuk dan sana kita melayani yang datang berpelanja ini adalah anyang jadi makanan yang berbahan sayur mayur ternyata digemari di balai kuretaji ini ada godok batinta dan goreng sahab kembali kita kepada begitu tingginya minat masyarakat untuk membeli makanan yang berbahan dan sayur mayur gado-gado lote pecal ternyata pilihan utama bagi para pengunjung yang terlihat di balai kuretaji ini selain minuman yang berupa kolak tanu gagu bu tapi saya tidak lihat sana para sahabat youtube dan di sana sana ini ada yang beli hahaha ini cukup ramai si ibu ini mudah-mudahan laris bu ini adalah meja masakan gulai kambiang nah jadi selama bulan ramadhan di balai kuretaji pada lapak pebukuannya ada gulai kambiang jadi para penyokar kuliner mampirlah yang berada di kawasan dan para yaman datanglah ke balai kuretaji pada petang hari mudah-mudahan laris pak nah ini lauk-lauk ini untuk santap berbuka puasa dengan sederhana ada ikan panggangnya ini digantung hahaha inilah tubuh yang merupakan tubuh 17 Agustus walaupun masih sedikit lama waktu untuk berbuka puasa tapi masyarakat sudah mulai berbelanja dari meja ke meja dan para pedagang terlihat dengan wajah yang penuh harapan dan kegembiraan ini bangunan lama para sahabat youtube dan keramaian yang silik berganti baik kentara roda 2 maupun roda 4 yang mampir kepala kuretaji ini dan sedikit sekedar hanya melintas memang mereka bertujuan untuk berpelanja makanan dan minuman untuk berbuka puasa hampir semua meja para pedagang terlihat sibuk dalam melayani para pembeli yang berdatangan pada petang hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah dalam kesibukan itu saya berterima kasih kepada para disana-dusana para pedagang-pedagang yang sempat dimana saya sempat berkomunikasi dengan mereka dan tetap dengan baik melayani pertanyaan-pertanyaan sikat saya dan mereka tentu saja mendukung channel ini agar dapat hadir terus di kanal youtube begitu juga para sahabat youtube dan disana-sana teruslah sokong channel ini agar dapat menghadirkan konten-konten terbaru kehadapan disana sebagai tontonan alternatif di tontonan youtube makanan spesifik para sahabat youtube merah putih hahaha ini agar-agar yang dimasak ya nah ini sari kayu dimana ada beras pulutnya itu di bagian bawahnya ada onde-onde para sahabat youtube dan disana-sana mengundang selera bentuknya saja enak apalagi kalau dimakan tapi pada saat berbuka puasa hahaha ya terima kasih ibu jadi ibu ini senang sekali dan cukup membantu informatif terhadap makanan yang dijualnya ini inilah keramaian pada petang hari semakin bertambah menjelang detik-detik waktu berbuka puasa saya meleruskan perjalanan dan ini adalah pari ayam para sahabat youtube dan disana-sana berbahan ubi singkong atau ubi paranci ini ini adalah masjid yang bersejarah yang terdapat di Balai Guretaji Masjid Muhammadiyah di sekitar Balai Guretaji tetap ada pedagang-pedagang yang terlihat terpisah sebenarnya merupakan satu kesatuan dari kehidupan yang berlangsung di Balai Guretaji ini ini ada pedagang limau atau jeruk ini hasil tanaman dari pasaman katanya sementara para pedagang pakaian dan barang-barang lainnya masih belum menjadi perhatian dan kebutuhan masyarakat pada petang hari ini mereka maka lebih tertuju kepada makanan dan minuman karena menghadapi bulat suramaran Nun dikejauhan adalah stasiun kereta api Guretaji dan ini sekitar dari Balai yang seakan-akan mempatasi dengan daerah pemukiman oke cuaca bermendung tapi Alhamdulillah masyarakat terus berdatangan silik berganti kepala Guretaji yang berganti 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 terima disini akan Terima kasih telah menonton